Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Alit Aksana, Mbak Lina, Mbak Meiria, Mbak Bunda Neli Tuban, Mbak Ratri Santi, Mbak Titi Indah, Bu Titi, Kepala Sekolah TK Pangkur, dan juga Ibu Patinah, Mbak Patinah yang kemarin sudah menyapa kita dalam majelis ilmu yang luar biasa bagus ya. Yang kedua, salat dan salam, marilah kita aturkan kepada cunyakitah, Mbak Besar Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabatnya. Hari ini saya mohon izin memberikan semangat pagi. Dari Bandung saya menyapa dengan penuh semangat kepada Bapak Ibu yang hadir pada majelis ilmu pagi hari ini. Karena kita semua meyakini bahwa semangat yang akan kita hadirkan dalam diri kita akan membawa semangat-semangat yang luar biasa kepada mitra-mitra kita. Dan kita meyakini bahwa satu kebaikan yang kita langkahkan pada majelis ini ya, insya Allah akan membawa kebaikan-kebaikan yang akan menular kepada mitra-mitra kita. Baik, untuk lebih berkahnya, majelis kita di pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah bersama-sama. Baik, Bapak, Ibu semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, ternyata Allah memberikan ini ya, challenge, tantangan yang luar biasa. Zoom yang biasanya baik-baik saja. Zoom yang biasanya bisa digunakan unlimited ya. Masya Allah, mau sampai tengah malam, mau sampai besok pagi, itu bisa. Tapi ternyata kod Allah, hari ini kita kembali ke Zoom Basic. Jadi mohon maaf, hari ini kita belajar cepat, super cepat bahkan. Insya Allah, 40 menit ke depan. Dan sudah kepotong 4 menit. Jadi kita berusaha untuk 30 menit saja. 30 menit saja. Supaya nanti kita meyakini, memastikan bahwa 30 menit ke depan, Anda memahami apa yang saya sampaikan. 30 menit ke depan, Anda akan membawa semangat ini kepada mitra-mitra Anda. Jadi mohon maaf sekali bahwa Zoom pagi hari ini kembali kepada Zoom Basic. Tapi semangat kita tidak basic gitu ya. Semangat kita selalu semangat yang terbaik. Insya Allah seperti itu. Dan saya ingin memberikan semangat pagi hari ini. Yuk kita munculkan semangat kita. Bagaimana semangat pagi hari ini? Pagi, 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 pagi. Insya Allah, luar biasa. Baik Bapak, Ibu semuanya. Sesuai dengan tema yang saya sampaikan, yang sudah disiapkan Panitia kepada Anda semuanya. Kita akan memilih langkah A, B, C, D, mana yang akan menentukan menjadi LED. Kapan ya? Nanti saya berharap semuanya punya ini ya, punya kancing ya. Bajunya ada kancingnya ya. Nanti kita akan menghitung. Kalau kita kayak waktu SD itu ya. Pilihan ganda itu kalau SD itu kan A, B, C, D gitu ya. Nah, nanti kita akan milih ya. Mana ya? Kancing A, B, C, D. Nah, semua berkancing kan? Ibu-ibu yang restoran cari dulu baju yang berkancing supaya nanti Anda akan memastikan. Apakah saya milih A, B, C, atau D ya? Baik, mohon izin Panitia untuk memberikan share materi supaya ABCD-nya lebih jelas ini. Ya, apa sih yang dimaksud Bu Ani tentang ABCD gitu ya? Baik, sambil menunggu Panitia memberikan share materi, Bapak-Ibu saya mohon izin menyampaikan kembali semangat perjuangan kita, langkah perjuangan kita sebenarnya edukasi bisnis di HN itu sangat sederhana. Yaitu melalui cerita. Hanya cerita Bu Ani? Ya, hanya cerita. Tapi mengapa cerita yang saya sampaikan belum mengantarkan saya menjadi seorang LED Bu Ani? Bisa jadi cerita kita belum istiqomah. Bisa jadi cerita yang kita lakukan hanya menjadikan beban. Bisa jadi, kita belum menjadikan cerita menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi kebutuhan kita untuk jalan sukses kita. Nah, cerita. Hanya cerita. Jadi, sesederhana itu kita memulai bisnis ini. Kemarin, waktu halal biala di Ustadzri Mulyani ya, kita ditanya para peserta, ayo dibuka. Tas siapa yang ada isinya minyak herbar sinergi? Wah, sayang enak banget. Pas itu minyak herbar sinergi saya ada di mobil. Nah, kenapa Bu Sri Mulyani menceritakan harus ada di tas? Karena kita nggak tahu, Ibu-Ibu, kejadian apa yang akan Allah datangkan kepada kita dan itu posisinya di dekat tubuh kita. Misal, beliau mengatakan, waktu saya perjalanan pulang dari perjalanan ini ya, naik sepeda motor antara jalan raya Madiun Magetan gitu ya. Nah, ternyata ada yang mengalami kecelakaan. Kalau kita hari itu tidak bawa minyak herbar sinergi atau produk lain, tentunya kita tidak bisa membantu dengan gerak cepat. Dan beliau lupa ganti tas begitu. Ketika ganti tas, yang di dalam tas ternyata yang di bawah madu. Akhirnya, luka yang diberikan, luka yang ngena itu ya, yang ditemui Ustadzri Mulyani itu, Bismillah, bi'idnillah, diberikan madu. Nah, dari itu, kita berpikir Bapak Ibu, kita meyakini bahwa Allah akan datangkan orang-orang untuk selalu kita menembar manfaat. Kalau minyak herbar sinergi itu selalu ridi di tas kita gitu ya, kemarin, jadi saya sejak itu akhirnya selalu ini ya, siap banget gitu. Kalau kemarin, oh saya bawa Ustadzri, tapi di mobil. Ternyata Allah datangkan ujiannya di dekat tubuh. Kalau di mobil, kita nyari parkiran mobil di mana, terlalu kelamaan. Kemarin, waktu saya ada acara setelah inaugurasi itu, masih ada satu hari kita nginep di Jakarta Timur. Nah, ada anak-anak itu yang nangis, nangis, njerit-njerit gitu ya. Katanya kesakitan. Alhamdulillah ya, jurus dari Ustadzri Mulyani saya keluarkan. Alhamdulillah, saya sekarang tidak mengatakan lagi MHS ada di mobil, tapi MHS ada di tas. Langsung saya keluarkan, langsung saya urut punggungnya, langsung dia, uh ceria gitu ya. Berapa ya? 5 sampai 10 menit itu saya pijit, saya ini, saya tenangkan gitu ya. Masya Allah, Alhamdulillah, dianya seneng, ibunya seneng. Gimana sayang? Tambah sehat, tambah enak. kemudian dia request ibunya. Umi-umi lanjutkan seperti amah gitu ya. Masya Allah ya. Dia minta ibunya terus melanjutkan pijatan seperti yang saya lakukan. Nah, artinya apa? Kita akan dihadirkan untuk menyebar, untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan apa? Dengan produk yang Allah izinkan ada di dekat kita. Ada di tas kita, ada di bawaan kita gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, baik. Slide sudah kelihatan? Bapak, Ibu? Sudah terlihat tampil di Zoom Bapak, Ibu semua? Iya. Oke, sudah. Hari ini, silakan nanti yang mau bertanya, langsung bertanya. Langsung raise hand, boleh. Langsung teriak bertanya juga, boleh. ya. Baik, kita luangkan waktu kita satu menit untuk melihat, membaca slide yang ada. Ya, kita lihat bersama-sama, kita baca bersama-sama, sambil kita resapi. Oh, Masya Allah. Ternyata, sukses, sukses yang besar itu hanya dengan modal 4 simple action. Yang kemarin sudah kita edukasi di Jumat kemarin ya. pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin menekankan tentang simple action yang pertama, yaitu PCA. Ini bagian dari cara kerja benar, Bapak, Ibu ya. Jadi, dengan PCA, itu merupakan simple, simple, yuk kita lakukan simple PCA aja. Intinya apa? Cerita. Kalau Bapak, Ibu cermati, dari SEP setiap pagi yang dipandu oleh Bulik Aksana, Bulik sudah menyapa setiap Selasa, Rabu, dan Kamis, berapa banyak ilmu yang sudah kita dapatkan untuk bahan cerita. Namun, betapa dolinnya kita dari ilmu yang sudah disampaikan oleh Bunda Eva pada waktu hari Selasa, Bunda Dinawati di hari Rabu, kemudian sudah disampaikan kepada Bupartinah di hari Kamis, ketika itu menguap saja, ketika itu tidak kita ceritakan kepada orang lain, kenapa kita mendapatkan ilmu tapi kita tidak menyebarkan kebaikan itu kepada orang lain. Padahal support system sudah mengatakan, hanya dengan cerita, Pak, Bu, Allah menghadirkan Anda, mengantarkan Anda untuk sukses bersama HNI. Kita sudah tahu goal kita, kita sudah tahu tujuan kita, bahwa dengan niat, Bismillah, kita berniat bahwa kita akan mencari rida Allah memenangkan manfaat dalam pekerjaan HNI ini, dan wasilah yang kita gunakan adalah HNI dengan cerita, dengan menjadi LED, mohon maaf, goal kita adalah mencari rida Allah, menabar manfaat, dan kita Bismillah untuk meraih LED, itu tujuan kita, maka Allah sudah datangkan juga, ada strategi, ada cara yang bisa kita lakukan untuk meraih itu. Berulang kali kami sampaikan kepada Pak Nyenangan semua ya, dan mengingatkan kepada diri kita pribadi, sebaik strategi apapun, ketika kita tidak melangitkan ikhtiar kita, maka hasilnya tidak bisa sempurna. Maka keseimbangan itu harus kita lakukan kita mulai dari sini. Marketing langit, bisnis jalan langit yang sudah kita tempuh untuk apa? Untuk melangitkan ikhtiar kita, untuk melangitkan doa-doa kita, dan kita sinergikan dengan ikhtiar bumi. Makanya sebenarnya saya sangat sederhana memberikan edukasi kepada ibu-ibu khususnya ya. Hutang apa yang paling mudah dibayar? Kalau mungkin kita masih punya hutang sekian ratus juta, puluhan juta, satuan juta, atau mungkin ratusan ribu. Kita tidak harus menunggu uang datang baru bayar hutang puasa. kita tidak harus menunggu rezeki nomplok kita bayar hutang puasa. Maka ibu-ibu khususnya ya ibu-ibu tidak mungkin bapak-bapak kecuali yang punya hutang, bapak-bapak yang berhalangan kemarin puasa Ramadan, ayo kita tunaikan dulu. Supaya apa? Supaya penduduk langit tahu bahwa kita serius bayar hutang. Minimal hutang puasa dulu. Nanti Allah akan mudahkan dengan membayar hutang-hutang yang lain. Jadi segerakan segerakan supaya apa? Supaya kita itu menjadi orang yang mudah dikenal oleh penduduk langit. Kalau kemarin Usagiyar juga mengingatkan kepada kita ayo sebelum tidur kiamulail dulu. Supaya apa? Supaya kita dikenal oleh penduduk langit. nah supaya seimbang antara perjuangan kita dengan bisnis jalan langit maka tidak mungkin kita hanya ongkang-ongkang kita nunggu nanti aku bakalan ini buah nih angkanya 25 ribu pasti saya dapat motor gitu ya. Kan ada parade seribu motor. Saya sudah melakukan ini, melakukan ini, ya Alhamdulillah yakin aja dulu gitu ya. Dan kita ikhtiarkan bersama-sama. Masya Allah gitu ya. Baik, terima kasih atas respon cepatnya boleh kaksana. Nah, kalau kita sudah sepakat dengan bisnis jalan langit yang sudah kita ikhtiarkan setiap hari, baik dengan sholawat, baik dengan istighfad, dengan doa zunun, dengan tilawah, dengan kiamulail, dengan sedekah subuh, gitu ya. Dengan memberi maaf kepada orang lain sebelum tidur, dengan mengikhlaskan semua kejadian kita sehari, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, maka yang kita lakukan kedua adalah ikhtiar bumi. Kembali lagi di slide, yuk, bersama-sama, tadi sudah kita pantangi satu menit, ya. Sekarang kita pilih, seandainya A itu mengatakan bahwa dengan cerita, ya, dengan Anda cerita, satu sampai dua kali sehari, maka, kita bisa menjadi LED dalam waktu satu tahun. Masalahnya, Bu Anik, saya sudah lebih dari satu tahun gabung di HNC, tapi mengapa saya belum jadi LED? Karena kita belum istikomah dalam cerita. Kita belum minta sama Allah, ya Allah, kuatkanlah istikomah karena saya dalam cerita, dalam membuka mulut, dalam menggerakkan jari-jari. Nah, ini gerakan ini ayo kita sama-sama kita sampaikan kepada mitra-mitra kita. Ayo kita mulai perbaiki doa-doa kita. Ayo mulai hari ini kita sama-sama memberikan doa yang sama, gitu. Gerakan doa yang sama. Bukan apa-apa. Bisa jadi mitra-mitra kita belum tahu doa apa yang seharusnya aku lantunkan, gitu ya. Nah, jadi cerita. Katakanlah kita pilih kancing A, itu adalah kita pilih sehari kita cerita dua kali. Maka Allah akan menghentarkan kita satu tahun ke depan kita menjadi LED. Dan kemarin waktu inaugurasi, kita duduk bareng dengan Bu Fipip, ya. Bu Fipip. Saya duduk bareng dengan Bu Fipip. Ibu, mohon izin berkenalan. Ibu LED siapa ya? Oh, saya LED-nya Bu Ratu Irabuani. Eh, Bu Ratu Ira, Ibu namanya siapa? Saya Bu Fipip. Oh, Masya Allah Bu Fipip. Saya sudah kenal dengan Bu Fipip. Lama banget nama Ibu ada di hati saya, ada di rekaman saya, Ibu BC Tasik ya. Saya sangat senang sekali mendengar kiprah Ibu, gitu ya. Alhamdulillah hari ini bertemu saya gitu ya. Ibu LED ke depan, saya LED 2015 Alhamdulillah satu tahun saya bergabung di HNI di 2015 saya jadi LED. Nah, apa? Artinya sudah banyak Bu Fipip, Bu Fipip, yang lain yang membuktikan bahwa satu tahun gabung di HNI jadi LED. Yang menjadi masalah, kenapa kita belum Bu Ani? Bisa jadi. Kita belum melakukan istiqomah dalam cerita setiap hari. Atau Anda sudah melakukan dengan baik istiqomah dalam sehari cerita dua kali. Tapi itu belum Anda edukasi kepada mitra-mitra Anda. Anda lupa bahwa kita kerja tim. Kerja tim kita adalah kerja duplikasi. Pagi ini, ayo tulis. Siapa yang sudah minum kopi sevel atau sari kurma atau susu kambing silahkan ditulis. Saya pagi tadi mulai dari Gozi, Alhamdulillah kita sudah jembut Gozi, sudah minum kopi sevel. Fati sudah minum susu kambing dan sudah saya tambahkan bilberry dan gamat. Pak Jito tadi sudah saya seduhkan kopi sevel mengkudu tambah megafit. Saya kopi sevel mengkudu megafit harumi campur jadi satu. Itu saya. Tapi bagaimana saya memastikan bahwa tim saya juga melakukan hal yang sama? Makanya yuk ditulis. Saya ingin memastikan bahwa tim saya juga melakukan hal yang sama. Minum kopi sevel setiap pagi. Dan ini kita tanyakan bisa jadi kita minum kopi sevel tapi ternyata mitra kita maaf saya bisa minum kopi sevel satu minggu sekali. ini yang perlu kita komunikasikan. Ini yang namanya duplikasi. Satu minggu sekali itu sebuah hal yang luar biasa ini satu minggu satu kali saya bagi untuk satu keluarga. Bagaimana kita mau mencapai omset yang tinggi ketika kita tidak tahu ternyata kondisi mitra-mitra kita itu belum bisa minum kopi sevel setiap hari. inilah Bapak Ibu pentingnya kita memberikan edukasi dan menyapa mitra-mitra kita Masya Allah ini saya sudah minum sebelum sahur Masya Allah Kemudian Bu Yanni Bu dosen sudah minum sevel sama biosir Bu dosen sudah langsing tambah langsing Ibu Bu Lik Aksana ngeri banget ini kopi sevel tambah andro rupanya Bu Lik Aksana fokus di hati gitu ya Masya Allah ini ada yang rombongan ini Masya Allah Bu Musyayadah ini ini yang kita lakukan oke clear Anda sudah melakukan dan yang harus Anda lakukan memastikan bahwa mitra-mitra Anda melakukan hal yang sama kita sudah melakukan cerita sehari dua kali apakah itu juga dilakukan oleh mukra-mitra ini yang terjadi pola yang sederhana ini ayo kita sambut dengan yang terbaik pola yang sangat sederhana ini ayo kita lakukan dengan yang terbaik saya saya banyak belajar dari Ustaz Rafiq Hananto kemarin ini Allah Maha Kaya Abi kita kan enggak ada rencana nginap kok kita nginap tambah lagi Bismillah Allah Maha Kaya Pak Abi mengingatkan kepada saya gitu ya terus gimana kita cari penginapan seadanya Alhamdulillah ada penginapan yang di dekat Ustaz Rafiq ngisi di hari Kamis pagi gitu ya Masya Allah Bapak Ibu ayolah kita belajar dari seorang Ustaz Rafiq Hananto beliau kena setrum gitu ya tapi Masya Allah di inaugurasi datang ngisi sampai malam setelah itu setelah itu hari pertama hari kedua inaugurasi ditutup pada pukul 17 beliau di rumah di Malaka gitu ya buka majelis lagi sampai malam juga kodarullahnya tensi tinggi langsung bekang Kamis sudah ngisi lagi dengan kami gitu ya dengan kondisi yang tidak sehat tapi semangat beliau sehat beliau mengajarkan kepada kami yang hadir di majelis Kamis pagi waktu itu kita harus totalitas dalam hal apapun bisnis HNI totalitas ruhiyah kita harus totalitas Masya Allah rasanya tertampar diri ini kami yang dalam kondisi kaki kami yang berjalan dengan sempurna tangan yang masih bisa bergerak dengan baik mulut yang masih bisa bicara dengan baik rasa-rasanya tidak mensyukur nikmat yang Allah berikan totalitas banget beliau ketika kita sudah meyakini bahwa yakin kita jadi LED yakin kita menjadi pemenang Allah akan membanjiri nikmat itu dengan keberkahan dengan kelancaran dengan kesuksesan yang itu kita sudah meyakini para peserta sejauh mana Anda meyakini bahwa Allah menitipkan kesuksesan dengan HNI nah ayo kita introveksi dalam hati kita baru titik yang ini ya terendah ya kancing terendah yang kita pilih yaitu A buah ini A tertinggi nih posisinya paling atas gak apa-apakan saya sebut dulu mau Anda rubah kancing A itu yang atas atau bawah ya disilahkan tapi untuk memudahkan yuk kita kancing A itu yang paling rendah dua kali dalam sehari dua kali orang baru dua kali mitra baru dua kali orang-orang yang kita sayangi kita selamatkan dari produk yang tidak jelas halal-halamnya sejauh mana kita meyakini bahwa kita akan sukses menjadi LED di HNI kita tanyakan dalam hati kita masing-masing Bapak Ibu rupanya waktu yang sangat singkat ini sangat singkat ini saya tidak ingin menyanyiakan waktu ini dengan begitu saja tapi saya ingin memastikan bahwa Bapak Ibu yakin menjadi LED 2022 mohon izin dituliskan Anda yakin menjadi LED 2022 dengan pilihan kancing yang mana Anda mau diantar sama malaikat malaikat Allah mau diaminkan dengan kancing yang mana Anda mau menjadi LED 2022 kancing A yang Anda pilih sehari cerita dua kali kancing B yang Anda pilih saya ingin lebih cepat jadi LED enam bulan saya akan menjadi LED saya akan cerita sehari lima kali kancing CK yang Anda pilih saya tidak ingin satu tahun tapi empat bulan ke depan di 2022 ini saya akan siap menjadi LED atau Anda ingin memilih kancing yang luar biasa kancing day yang pernah saya jalankan kancing day yang pernah saya impikan kancing day yang membuat saya sampai hari ini bertahan dan terus menjadi Bismillah saya berharap mengantarkan Anda semua menjadi LED 20 kali sehari ternyata totalitas itu bukan hanya sebuah kalimat yang hanya hambar begitu saja tapi Bapak Ibu saya ingin bersama Bapak Ibu semua monggo kancing A B C D mana yang akan Bapak Ibu pilih untuk menjadi LED 2022 kita saling menyemangati kita saling mendoakan kita saling menguatkan kita saling menjaga izah kita harga diri kita bahwa kita muslim bahwa kita harus menjadi orang yang sukses kebutuhan kita tidak sedikit Bapak Ibu saya mikirnya kebutuhan kita itu tidak sedikit kalau kebutuhan pribadi kita tidak beres bagaimana kita akan membereskan kebutuhan umat itu ya oke mohon izin saya melihat chat masing-masing ya kancing mana yang Bapak Ibu pilih Mbak Azizah Bismillah insyaallah siap jadi LED dengan kancing C oke dengan kancing C kancing C oke Bu Elinor Sita kancing D Masya Allah ini Mbak Ratri belum milih kancing kalau belum milih kancing kita tidak bisa mengukur berapa kerja kita setiap hari oke oh Masya Allah Mbak Desi kancing B Budiana Irawati kancing C tulis ya tulis di kertas tempelkan di kamar Anda kalau kancing tadi ada yang milih kancing D Masya Allah kalau Anda milih kancing D ini yang saya lakukan ketika Anda milih kancing D sehari 20 orang maka siapkan untuk 5 hari ke depan 100 daftar nama itu yang saya lakukan ketika kancing D saya pilih maka 100 daftar nama itu sudah saya tulis ketika 100 daftar nama itu saya tulis menurut hukum alam ada bukunya ya ada bukunya juga Allah akan mengirim Allah akan mengirim teman-teman yang sudah Anda tulis ini akan bergerak merapat mengiyakan bisnis Anda Masya Allah ini luar biasa kita nulis saja Bapak Ibu tukang sayur yang sudah Anda kenal itu akan memilih bisnis Anda makanya jangan disiasiakan dengan sebuah impian jangan menyanyiakan sebuah ikhtiar jangan menyanyiakan sebuah miracle yang Allah titipkan Allah menjadi saksi apa yang sudah Anda tulis pada kesempatan pagi hari ini Masya Allah dan itu terus ya terus Anda ulang-ulang oke saya izin tiga menit lagi ya Insya Allah tiga menit lagi Masya Allah Bunda Lik Aksana Kancing D oke clear saya tidak mewajibkan Anda bertemu dengan orang baru semuanya karena kita bisnis kita bukan bisnis baru ya tapi Anda sudah punya centelan nama-nama di Apo langkah pertama yang Bunda Solihah lakukan salin semua nama orang yang ada di Apo sesuai dengan jalurnya itu yang saya lakukan bahkan saya tempel di dinding kamar saya kalau sudah saya tempel itu saya tempel berjalur semua nama mitra-mita mau tidur saya mendoakan saya sebut namanya bangun tidur saya sebut namanya saya ingin ya Allah inilah tim saya ya Allah inilah yang akan membantu saya dalam mendetribusikan produk halal ya Allah saya tidak bisa bekerja sendiri engkau kirim nama-nama ini ya Allah kuatkanlah saya untuk membina mereka ya Allah ini bukan nama-nama yang biasa ya Allah tapi nama-nama yang engkau tetapkan di apo saya jadi saya suka ngobrol dengan nama-nama di apo yang saya tulis di dinding saya obrolkan ke Allah ya Allah ini nama-nama ini ya Allah keren banget nama-nama ini ya Allah yang engkau kirim untuk saya bisa mendistribusikan produk halal ke pelosok seluruh negeri ya Allah saya tidak ingin menyanyakan orang-orang ini dan hari ini nama-nama itu sudah banyak bermunculan ED-ED jadi kalau Bapak Ibu itu waktu saya tulis masih di rumah Bapak Ibu jadi saya beli kertas Bupalo jalur 1 Bupalo kuning jalur 2 Bupalo merah itu saya tulis dan hari ini waktu itu 2015 hari ini 7 tahun ke depan dari waktu yang kemarin sekarang yang tertulis karena saking banyaknya hanya nama-nama ED tapi waktu ketika kita berdoa di balik ED ini ada ratusan ada ribuan para pejuang farmasi Islam ya Allah izinkan kami bisa mengantarkan kesuksesan beli jadi Bapak Ibu sekali lagi kancing yang sudah Anda pilih Anda minta sama Allah dikuatkan diistikomahkan Bapak Ibu ini merupakan tantangan kita ya terima kasih atas kebersamaannya terima kasih atas merapatnya di ilmu pagi pada Jumat Mubarak ini sekali lagi kodarullahnya ternyata Zoom kita adalah Zoom basic sebelum kita nanti terputus tiba-tiba gitu ya saya mohon izin mengakhiri ilmu ini dan nanti bisa kita lanjutkan sharing di grup yang sudah ada sekali lagi ketika Bapak Ibu sudah pasang kancing ketika Bapak Ibu sudah pasang kancing maka sampaikan ke Yang Maha Kuasa Ya Allah saya pilihkan cingdi Ya Allah ini tidak mudah kecuali Engkau yang memudahkan Ya Allah saya memilih akan cerita 20 kali dalam sehari Ya Allah mudahkanlah lisanku untuk bisa memberikan cerita-cerita kebaikan bersama HNI Ya Allah saya meyakini ini tidak mudah tapi Engkau yang maha memudahkan Ya Allah saya meyakini ilmu saya tidak luas tapi Engkau yang maha meluaskan Ya Allah saya meyakini saya tidak orang-orang yang tinggi dalam pendidikan tapi Engkau maha meninggikan maka jangan pernah kita melupakan bahwa ada miracle-miracle yang Allah siapkan dalam hidup kita Allah yang akan memudahkan lisan kita dalam berbicara Allah yang maha memudahkan urusan-urusan kita ketika kita lemah dalam cerita ketika kita mulai malas banyakin istighfarnya Bapak Ibu banyakin istighfarnya setan itu tidak akan berhenti mengganggu Anda jangan cerita apa sih MHS baunya nggak enak masyarakat nggak suka itu jalan setan menutup langkah-langkah kebaikan kita jangan cerita udahlah sulit-sulit jadi LED itu setan sudah mulai masuk dari arah kanan kiri depan belakang untuk menghentikan mulut kita jangan cerita palingnya jadi LED itu kalau tidak Bu Anik Bu Anita Bu Elin sudah lah Anda nggak bisa masuk setan mulai membantu Anda untuk menghentikan langkah Anda maka kita akan menjemput miracle Allah semua yang rasanya tidak mungkin waktu itu masa seorang Bu Anik bisa sih jadi LED gitu ya tapi Ustadz Rafiq mengatakan semua dimulai dari niat semua diakini semua di totalitas Allah yang akan menggerakkan miracle-nya terima kasih atas kehadirannya terima kasih atas respon baiknya terima kasih atas pilihan kancing terbaiknya jaga istikomah ini Bapak Ibu jaga istikomah ini kalau perlu Bapak Ibu ya kalau perlu Bapak Ibu selain Anda tulis ya Anda tulis mitra-mantra Anda Anda siapkan nama-nama Anda selain itu ya selain itu berlatihlah dikacau setiap hari apakah dengan gaya ini orang sudah menyukai aku ya artinya tepat enggak ya mimik mulut mimik wajahku ini gitu ya nah ini terus ya terus Anda ulang lihatlah kaca sejauh mana Anda bisa tersenyum sejauh mana Anda bisa bercerita berlatihlah saya pernah Bu ditegur Bu Ani ditegur ini ya Masya Allah gitu ya Bu Ani Bu Ani sebenarnya ini ya semangat tapi itu waktu dulu dulu sekali dulu sekali awal-awal saya HNI gitu ya Bu Ani itu wajahnya kelihatan capek banget gitu ya jadi orang lihat Bu Ani itu kelihatan banget Bu Ani itu lagi capek padahal Bu Ani enggak capek ya enggak saya gitu nah itu saya ditegur oleh seseorang yang Masya Allah gitu ya ilmu herbalisnya bagus gitu ya Masya Allah oh iya saya jadi oh berarti kayak lelah banget gitu wajah saya kayak enggak punya semangat gitu padahal waktu itu saya tuh semangat banget Bu saya jadi perlu mengacan saya perlu belajar jangan-jangan senyum saya itu senyum enggak semangat gimana saya mau benar-benar semangat orang lihat saya saya jelas melihat saya nya Bu Ani yang jutek gitu ya Bu Ani yang enggak enggak bergairah gitu ya Bu Ani yang kayak sakit-sakitan gitu nah itu tahun berapa ya waktu itu 2012 kalau enggak salah ya waktu itu memang Ya Allah saya tuh kena kita saya tuh kena ini oh banyak sekali yang Allah titipkan ya karena banyak banyak dosa mungkin ya banyak sekali pola hidup yang belum saya rubah gitu ya itu waktu itu pernah Bu ditegur jadi kalau Anda ditegur eh ibu ibu kok kelihatan ini ya kayaknya enggak sehat gitu jangan sampai Anda marah gitu enak aja bilang aku bilang aku sakit gitu ya saya kan sehat gitu ya enggak apa-apa diterima saja ini salah satu bentuk cinta saudara kita kepada kita ya jadi saya bersyukur semuanya bisa merapat di pagi hari ini ya Alhamdulillah Alhamdulillah ya semoga Allah jaga istiqomah kita dalam PGA Allah jaga istiqomah kita dalam berjuang Allah jaga istiqomah kita dalam majelis ilmu rekaman-rekaman SEP ayo kita ulang-ulang setiap hari apalagi cerita Burpatinah kemarin bagus banget gitu ya Masya Allah gitu ya ini yang kita ulang-ulang materi dari Pak Bonadim Masya Allah bagus banget gitu ya materi dari si kembar Ibu si kembar Budina Wati Masya Allah saya waktu itu merasakan ya suara Budina Wati waktu ini ya promil gitu ya saya merasakan sendiri aura pingin punya momongan itu saya rasakan meskipun hanya lewat telpon Ibu saya mohon izin ya menyapa lewat telpon gitu ya nah ini yang harus kita lakukan jadi waktu promil itu ya Allah rasanya kita seperti Budina Wati gitu ya bagaimana rasanya Ibu ketika pengen punya momongan pengen kan pengen banget gitu ya makanya ketika kita meresepkan itu benar-benar kita menjiwai gitu ya wah kita mendapatkan persepan hari ini saya lagi berhadapan dengan mitra yang kanker payudara gitu ya ya Allah saya meyakini dia pengen dan cepat sehat gitu ya makanya sekuat tenaga resep itu kita sampaikan seolah-olah kita Bu yang kena kanker payudara makanya totalitas Bu yang dirubah pola hidup pola pikir pola makan husnuzan billah nah seolah-olah kita lagi meresepkan diri kita sendiri hari ini Allah menitipkan ada seorang leader yang kena ini farises otak Masya Allah tapi Masya Allah Bu sekian puluh tahun beliau menggunakan obat anti kejang dengan obat kimia hari ini Allah hadirkan hidayah sudah sampai dua bulan ini beliau sudah lepas tidak pernah menggunakan obat anti kejang dari sintetik ya tapi beliau memilih anti kejang dari produk HNI beliau seorang apotekar beliau seorang yang sangat terkenal begitu ya Allah titipkan farises di otak ini kalau bukan karena hidayah dari Allah gak mungkin tapi mungkinkah ya mungkinkah Allah merubah gitu ya kalau kita sendiri tidak pingin makanya kita pingin dulu kita cerita-cerita itu gak usah beban Bu kita gak bisa merubah seorang apoteker yang kena farises otak tiba-tiba mau gabung HNI gak bisa kecuali Allah yang mau memberikan hidayah tapi kita punya kemampuan cerita maka kita ceritakan Ibu di HNI Insya Allah ada solusi yang membantu Ibu nanti bisa menggantikan ya obat anti kejang dengan produk-produk HNI nah ini dari cerita kita makanya jangan jangan pernah kita menyepelekan sebuah kekuatan cerita tapi cerita yang terukur cerita yang terhitung cerita yang kita rencanakan inilah yang akan membuat miracle yang luar biasa inilah cerita-cerita yang akan menghantarkan kita di panggung juara inilah cerita-cerita yang akan membuat begini Rasulullah salallahu alaihi wassalam bangga dengan umatnya cerita yang sangat sederhana tapi kita lakukan istiqomah jangan sia-siakan nama-nama mitra yang ada di Alpo Bu bisa jadi mitra Anda hari ini 10 tapi dengan istiqomah Anda cerita dan Anda mencontohkan Bu kok Ibu bisa sukses di HNI iya Bu modalnya hanya cerita maka dia akan melakukan hal yang sama Bu kok bisa sukses di HNI iya saya sudah minum saya sudah minum kopi sevel Bu setiap pagi saya ingin sehat bersama HNI nah kita kita duplikasi kita duplikasi dengan mitra-mitra kita bahwa kita minum kopi sevel kita ceritakan ini di WA kita ceritakan ini di Facebook Masya Allah Bu Masya Allah luar biasa jangan pernah menganggap sesuatu yang ini ya saya gak bisa Bu Ani saya hanya seperti ini saya seorang Bu Ani yang juga biasa-biasa saja saya pun tidak punya kelebihan sehebat orang-orang di luar sana tapi saya meyakini Allah menitipkan mulut ini untuk kebaikan Allah menitipkan kaki ini untuk mendatangi HS-HS yang luar biasa Allah menitipkan tangan ini untuk memegang HP untuk bisa zoom dengan Bapak Ibu Masya Allah jadi saya berharap kami berharap bahwa pilihan kancing ABCD ini Bapak Ibu pilih dengan niatan untuk menebar kebaikan untuk menjadikan Bapak Ibu lebih bermanfaat di HNI ini untuk bisa bersama-sama kita Insya Allah meraih surda yang tertinggi Insya Allah dan semoga bersama dengan pilihan kancing ABCD itu bisa menjadi panggung juara Zoom-nya tidak selesai Masya Allah luar biasa ini sebuah miracle yang Allah pikirkan kepada kita dan Panitia setelah kita tutup nanti mohon untuk di-share Mars Khotijah untuk menyemangati bahwa Anda adalah orang yang luar biasa Anda adalah orang yang luar biasa yang Allah pilih menjadi Khotijah HNI mental juara itu jangan pernah berpikir sederhana jangan pernah berpikir kecil jangan pernah memperkecil kemampuan kita sendiri karena Allah maha besar Allah yang maha membesarkan Allah maha tinggi Allah yang maha meninggikan baik Bapak Ibu terima kasih atas waktunya terima kasih atas majelis ilmu yang sudah Bapak Ibu hadiri dan semoga para deseribu motor itu bukan hanya angan-angan para deseribu motor itu adalah menjadi milik Anda loyal eksekutif direktur 2022 itu bukan angan-angan tetapi LED 2022 adalah milik Anda semua mohon maaf atas segala khilaf mari kita tutup majelis kita dengan hamdallah isifar dan doa penutup majelis Alhamdulillah Rabbil Alamin Astaghfirullah Al-Azim Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih panitia di share dulu Mars khotijahnya minta tolong ya bergerak maju pengusung peradaban dalam barisan rapi para wanita perjuang memajukan dakwa dengan berniaga semangat perjuangan yang berbaru kuhuah bergerak maju wa'ai para muhujahidah dalam barisan rapi para penerus walidah semua perjuangan wanita suci dan mulia cegasan teguh dalam mempertahankan agama isamu koridah hebat dan bersemangat kuhu koridah mandiri cerdas dan berkasi muhamu koridah mendiri umat sehat dan bersemangat jadilah kodijan masa kini di bawah bayuji HNB HPAI melakukan maju mengusung peradaban dalam barisan napi para wanita perjuang memajukan dakwa dengan bersemangat 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 perjuangan yang berparun kuat bergerak maju wahai para bu jahidah dalam barisan rapi para penerus koridah semua perjuangan wanita suci dan mulia tegas dan teguh dalam mempertahankan agama bersemangat di bawah kodijan mendiri cerdas dan mereskasi buah kodijan mendiri umat sehat dan kemampuan jahidah kodijan kodijan ini di bawah panjir PNI PNI baik terima kasih disilahkan untuk panitia mengakhiri Zoom kita undur diri selamat pagi 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 juga